Reaksi reduksi oksidasi Pernahkah kamu membakar selai kertas? Kertas setelah dibakar berubah menjadi abu. Reaksi pembakaran kertas membutuhkan oksigen. Reaksi perkaratan besi juga membutuhkan oksigen. Atom besi yang berikatan dengan atom oksigen membentuk komponen karat yang merusak besi. Reaksi-reaksi yang melibatkan pengikatan oksigen sering disebut reaksi oksidasi. Kebalikan reaksi oksidasi disebut reaksi reduksi. Kedua reaksi ini bersama-sama disebut reaksi reduksi oksidasi disingkat reaksi redoks. Terima kasih telah menonton!